Jadi guys, ada ibu kuda yang hamil sedang berjalan-jalan Tiba-tiba perutnya sakit dan mau melahirkan Beruntung ada cewek baik yang membantu ibu kuda untuk pergi ke rumah sakit Tapi guys, banyak banget halangan di jalan untuk mereka mencapai rumah sakit Cewek ini berpikir untuk menaiki balon udara saja Tapi ternyata itu bukanlah balon udara biasa Melainkan balon terang udara Saat itu bayi di dalam peruci ibu kuda menendang-nendang Sampai membuat balon udaranya jadi bocor dan terbang jauh menuju atas kereta ini guys Kereta itu melaju kencang menuju sebuah terowongan Beruntung cewek dan ibu kuda itu segera pergi menuju gerbong yang ada di kereta itu Sampai akhirnya mereka pun sampai di rumah sakit Ternyata rumah sakit itu dijaga oleh setan yang serem banget nih Tapi untungnya si cewek bisa menjawab pertanyaan dari setan itu guys Dan akhirnya ibu kuda pun melahirkan bayinya dengan selamat Ada anak cowok yang hobinya main PS terus Sampai suatu hari sang ibu kasih hadiah kepada anak itu Anak ini berpikir kalau itu adalah PS baru Tapi pas dibuka ternyata itu adalah seekor anak anjing guys Dia pun mencoba angkat anak anjing itu Tapi ternyata kakinya ada yang putus satu Akhirnya dia lepasin dan gak mau main tuh Tapi si anjing terus-terusan mengajak anak ini untuk bermain Meskipun selalu dicuekin Tapi pas dilempari bola anjing ini berlari dan mengambilnya Meskipun dia selalu jatuh tapi dia tetap berusaha untuk bisa dapetin bola itu Si anak pun kaget dan terkejut gitu Tapi dia masih belum mau main sama anjingnya itu Karena ternyata guys kaki si anak ini juga sama kayak si anjing itu Kasian ya guys Ada seorang kakak yang kasian banget Karena ayahnya itu selalu perhatian sama adiknya saja Suatu hari pas adiknya juara satu Si ayah sibuk motoin adiknya terus Dan selalu nyuekin si kakak guys Padahal sebentar lagi sang kakak juga mau tampil tuh Pas turun dia bertemu dengan adiknya Tapi muka si kakak itu sedih banget Akhirnya adiknya pun memberikan semangat kepada kakaknya itu Setelah itu sang kakak jadi tersenyum dan kembali semangat Di atas panggung dia tunjukin penampilannya Eh tapi si ayah tidak perhatiin dia sama sekali Dan malah sibuk dengan hpnya itu Tapi si kakak tetap berusaha menampilkan yang terbaik di depan para penonton Sampai akhirnya dia dapat juara dua Dan ketika mau peluk ayahnya Eh si ayah malah sibuk teleponan Kasian banget ya guys Pasangan ini baru saja menikah guys Dan saat itu si cewek menemukan resleting di belakang kepala cowoknya Si cewek mencoba untuk membukanya Tapi dia ketahuan tuh Ketika malam hari mereka pun menginap di sebuah hotel Si cewek bener-bener penasaran banget Dan langsung membuka resleting suaminya itu Pas dibuka dia kaget banget dong Dan seketika suaminya langsung berubah jadi monster gini Si cewek jadi takut banget Dan segera pergi dan bersembunyi di toilet Saat itu dia memegang kepalanya Dan ternyata kepalanya itu ada resletingnya juga Ternyata guys si cewek juga baru nyadar nih Kalau ternyata dia adalah seorang monster Pas balik lagi ke kamar Si cowok pun menutup kembali resletingnya Dan saling menerima satu sama lain